Kajian Ilmiah Inna alhamdulillahi rabbil alameen Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina May yahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'i tabi'in Wa man tabi'ahum bi'isani ila yawmiddin Qala Allahu jalla wa'ala Fi kitabihi al-karir Ya ayyuhal ladhina aamanu Attaquu allaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu Attaquu rabbakum Alladhi khalakakum min nafsi waahida Wa khalaka minha zawjaha Wa batta minhuma rijalan kathira wa nisa Wa attaquu allaha Alladhi tasa'aluna bihi wal-arham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina aamanu Attaquu allaha wa kulu Qawlan sadeela Yuslih lakum aamalakum Wa yaghfir lakum Dhunubakum Wa may yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza qawzaan azima Wa qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Fa'inna akhdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadithi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bidha Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolala tin fidna Qawm muslimin Dan kaum muslimat Ikhwan Akhwad Seluruhnya Yang dimuliakan Allah Jalla wa ala Dengan islam dan iman Kita bersyukur kehadiran Allah Bersyukur dengan hati kita Meyakini sepenuhnya semua ni'mat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dari makhluk Kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Dengan memuji Allah Jalla wa ala Dan kita bersyukur kehadiran Allah Dengan menggunakan ni'mat-ni'mat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memperbaiki dan mewujudkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita Dan dengan meninggalkan apa-apa yang kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara tersebut Salawat dan salam Kita mohonkan kepada Allah Semoga disampaikan kepada Rasulullah s.a.w Demikian juga kepada keluarga Anak keturunan beliau Dan para sahabat seluruhnya Para tabi'in Dan orang-orang Yang dengan berusaha Sebaik-baik mungkin Untuk itibat di atas sunnah Rasulullah S.A.W Kemudian daripada itu Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Sebagaimana disebutkan oleh Pembawa acara bahwa Tema pembahasan kita pada malam ini adalah Yaitu Untuk apa semua ini Cuma sebelum melanjutkan Mungkin kepingin saya bertanya kepada para hadirin Apa yang dimaksudkan dengan semua ini Yang ingin dilakukan Yang ingin dibahas dalam pertemuan pada malam ini Untuk apa semua ini Apa yang diinginkan atau yang dimaksud dengan semua ini Apakah semua ini maksudnya Harta Jabatan Kesempatan Kedudukan Kekuasaan Harta Sebetulnya Permintaan panitia Permintaan panitia Mempunyai maksud tersendiri Dengan judul yang dimaksud itu Untuk apa semua ini Yang dimaksudkan adalah Yaitu Untuk apa syariat diturunkan Untuk apa Syariat diturunkan oleh Allah Itu tujuan memahami Yaitu syariat diturunkan oleh Allah SWT Imam Ash-Shatibi Rahimahullah Menyebutkan di dalam kitab Al-Mu'afakat Sesungguhnya Syariat yang mulia Yang agung ini Diturunkan oleh Allah Atau ditetapkan oleh Allah SWT Bertujuan Untuk kemaslahatan Para hamba Baik kemaslahatan Yang segera Yaitu Kemaslahatan hidup di dunia Maupun Kemaslahatan Dalam kehidupan Di akhirat nanti Dan Untuk menjaga Yaitu Perkara-perkara Yang harus dijaga Dalam tingkat yang darurat Dan tingkat yang dibutuhkan Dan tingkat penyempurnaan Oleh sebab itu Seluruh Yang disyariatkan oleh Allah SWT Itu adalah untuk Kemaslahatan Para hamba Tidaklah Allah SWT Memerintahkan Suatu perkara Kecuali Pada perintah itu Ada Tujuan mulia Untuk Kemaslahatan hamba Dan tidaklah Allah SWT Melarang hambanya Dari suatu perkara Kecuali Untuk Kemaslahatan Hamba tersebut Untuk Keselamatan Hamba tersebut Terhindar Daripada Mafsadat Namun Terkadang Sebahagian Daripada Tujuan Disyariatkannya Suatu perkara Kita Kita ketahui Namun Sebahagian Lainnya Tidak Diketahui Syih Sulaiman Ar-Ruhaili Menyebutkan Itu bahasanya Ada kalanya Sebahagian Hikmah-hikmah Diturunkannya Syariat itu Atau Disyariatkan Suatu perkara Kita diberitahu Atau Kita ketahui Tapi Sebahagiannya Tidak Kita ketahui Tapi Pasti Kita yakini Bahwa Seluruh Yang disyariatkan Oleh Allah Itu Adalah Demi Keselamatan Keselamatan Para hambanya Syekhul Islam Ibn Al-Taymiya Rahimahullah Mengatakan Al-Taymahullah 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 Atau diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mendatangkan kemasalahan-kemasalahan kepada para hamba. Dan bertujuan untuk menyempurnakan kemasalahan yang akan diberikan kepada hamba. Dan juga untuk menghilangkan mafsadat, menghilangkan kerusakan, menyelamatkan para hamba dari kerusakan, atau mengurangi mafsadat kerusakan. Dan kemudian memilih yang terbaik diantara dua mafsadat, kalau kedua-duanya tidak dapat dikumpulkan. Dan memilih yang teringan daripada dua mafsadat, kalau kedua-duanya tidak bisa dihindarkan. Dan juga dikatakan bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada para hamba adalah Yaitu untuk mendatangkan, memberikan kemaslahatan kepada para hamba dan untuk menolak mafsadat. Oleh sebab itu, maka kita fahami, tidak ada satupun, Yang diperintahkan oleh Allah SWT yang tidak membawa manfaat bagi manusia. Dan tidak satupun perkara yang dilarang oleh Allah SWT, kecuali perkara itu adalah mendatangkan mudara kepada para hamba. Makanya Allah melarangnya. Nah, oleh sebab itu, maka apa kebutuhan kita, apa kebutuhan kita, di dalam kehidupan di dunia ini, selain daripada menyempurnakan. Ya, menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah SWT. Makanya Allah berfirman di surat Ad-Dariyat, ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada. S.S. Sulaiman Ruhaili menyebutkan bahawa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk Mewujudkan dan menyempurnakan peribadatan hamba kepada Allah SWT dan kemudian, untuk kemaslahatan hidupnya, masalahat dunia dan masalahat akhirat. Masalahat dunia dan masalahat akhirat. Kemudian, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menyebutkan bahawa, perkara terbesar diantara perkara-perkara yang menjadi baik dengannya kehidupan manusia. Ada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Oleh sebab itu, Islam adalah agama yang tujuannya adalah untuk menjaga agama umat manusia. Menjaga jiwa manusia, menjaga akal manusia, menjaga keberlangsungan, keturunan manusia, menjaga nasab, menjaga keturunan, dan kemudian menjaga harta. Dengan Islam, umat manusia ini terjaga agamanya, dunia dan akhirat. Dia selamat di akhirat. Dengan Islam, jiwa umat manusia terpelihara. Nyawa manusia terpelihara dengan syariah Islam. Dengan Islam, akal dan kehormatan umat manusia terpelihara. Dengan syariah Islam, nasab dan keturunan manusia ini terjaga dengan baik. Dan dengan syariah Islam, harta yang dimiliki oleh manusia terpelihara dengan baik. Desebutkan oleh Doktor Abdul Rahman Al-Wayhiq. Boleh mengatakan, Ittafaka Ahlul Adiyan As-Samawiyyah. Wa Uqala'u Bani Adam. Telah sepakat, yaitu, seluruh orang-orang yang beragama dengan agama Samawiyyah. Dan bahkan, pemikir-pemikir, orang-orang yang berakal dari seluruh Bani Adam. Anak cucu Adam. Mereka bersepakat bahwa, perkara terpenting, yang menjadi baik dengannya, keadaan hidup manusia ini, ada lima perkara. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Nah Islam, menjaga kelima perkara ini. Ada pun yang lain-lainnya, itu merupakan cabang, dan bahagian-bahagian daripada, yang lima persoalan ini. Pertama, bahwasannya, Islam, menjaga agama. Syariat Islam, menjaga agama. Dan agama, sesuatu yang penting untuk dijaga. Agama adalah, sesuatu yang penting untuk dijaga. Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menyebutkan, bahwasannya, agama itu, dijaga oleh Allah. Dan bahkan, manusia tidak bisa merusaknya. Seperti, firman Allah, subhanahu wa ta'ala, iaitu di surat, surat Sof, ya, di surat As-Sof. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengutus Rasulnya, dengan hidayah, dengan petunjuk, dan agama yang hak. Untuk menampakkan, memenangkan, agama Islam itu, agama Tauhid itu, atas seluruh agama-agama yang lain. Sekalipun, orang-orang musrik, tidak menyukainya. Allah subhanahu wa ta'ala, mengutus Rasul, menurunkan kitab, tujuannya adalah, agar Islam, Tauhid, menjadi agama yang tertinggi, di permukaan bumi. Sehingga, tidak ada orang yang terhalang, untuk bisa beragama dengan agama yang benar ini. untuk tujuan ini, agar agama Islam terpelihara, sepanjang zaman, Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa, mengutus Rasul-Rasulnya, kepada setiap umat. Sampai, Rasul yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oleh sebab itu, ya, agama yang hak, itu Allah subhanahu wa ta'ala, jaga, sampai akhir nanti. Dan Allah menegaskan, inna dina inda allahil islam. Sesungguhnya, din, agama, yang benar, di sisi Allah, hanya Islam. Tidak ada yang lain. Kalau ada orang yang mengatakan, agama ini baik, agama ini benar, agama ini bagus, bagus tidak di sisi Allah. Tidak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak di sisi penciptaan langit dan bumi. Dan seluruh isinya. Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan langit dan bumi, dan seluruh isinya, tidak percuma. Tidak sia-sia. padanya ada hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi, dan seluruh isinya, dan Allah yang mengatur seluruh perjalanannya, dan Allah yang tahu, apa yang maslahat bagi makhluknya, dan apa yang menjadi maksadat bagi makhluknya. Maka Allah yang berhak untuk mengaturnya, secara, yaitu kauniyah, dan secara syar'iyah. Secara kauniyah, atau iradah kauniyah, dimana tidak ada satu makhluk pun, yang bisa keluar daripada, iradah Allah. Tidak ada orang yang bisa menghindar, dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. iradah syar'iyah, kehendak Allah yang bersifat syar'iyah, Allah subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kepada manusia, suatu perintah, dan Allah suka, kalau hambanya menjalankan perintah itu. Allah rida, kalau yang disyariatkan oleh Allah tersebut, menjadi kenyataan di alam ini, dengan dilakukan, dilaksanakan oleh manusia, ini diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang dilakukan oleh makhluk, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak suka dengan kejadian tersebut. sehingga Allah timpakan kepada mereka, balasan, iqah, dikarenakan Allah tidak suka, perkara yang dilarang oleh Allah itu, dilakukan oleh hambanya. dan juga Allah subhanahu wa ta'ala, memelihara agama. Dengan, yaitu, kalau dahulunya, umat dipimpin oleh para nabi, sependinggal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, umat manusia ini, dipimpin oleh para ulama. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda, innama al-ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya, lam yuwarrithu dinaran au dirhaman, innama warathul ilma, fa man akhada, fa man akhada, habihi, faqad akhada bihazzin waafirin. Hanya saja ulama itu adalah pewaris nabi. Dan nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari para ulama, berarti dia telah mengambil bahagian yang terpenting di dalam kehidupannya. Maka Allah s.w.t, menjaga agama ini, diantaranya adalah dengan, yaitu dengan para ulama. Dan dalam hadis yang lain, jangan diriwayakan diantaranya oleh Imam Ahmad. Ya, Ya, Ya'hmil wa hadal ilma, min kulli khalafin uduluhum, yanfuna anhu tahrif al-galin, wanpihal al-mubtilin, watawil al-jahilin. Amanah ilmu agama ini, dipikul oleh orang-orang yang adil, di setiap zamannya, di setiap generasi. Mereka ini Membentengi agama Membela agama Dari perubahan-perubahan Yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu Dari tipu daya-tipu daya Orang-orang yang kafir Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam Dan dari ta'wil-ta'wil orang-orang yang jahil Hadith ini dikatakan da'if Akan tetapi Disebabkan banyak jalannya Dan diriwayatkan dari banyak sahabat Maka dihasankan oleh sebahagian para ulama Ini menunjukkan bahwa Agama ini terpelihara Dan juga dalam hadith Yang lainnya Sabda Rasulullah SAW Akan tetap ada Sekelompok dari umatku Kata Nabi Yang mereka tetap berada di atas al-haq Di atas kebenaran Dan tidak mencederai mereka Orang-orang yang ingin menyelisihi Dan memeranginya Sampai datang ketentuan Allah Mereka tetap ada Mereka tetap nyata Tetap menampakkan kebenaran Menunjukkan bahwa kebenaran Tetap terpelihara Din tetap dijaga oleh Allah SWT Dengan cara Iaitu Kemudian Allah syariatkan Beberapa perkara Dalam rangka untuk menjaga din Apa saja yang disyariatkan oleh Allah Kepada kita Dalam rangka menjaga din Termasuk menjaga din kita Menjaga agama kita Maka Allah SWT Men syariatkan talabul ilmi Menuntut ilmu Allah perintahkan Talabul ilmi Faridatun ala kulli muslim Kata Nabi Bahwasannya Menuntut ilmu itu Kewajiban setiap muslim Maupun muslimah Dengan menuntut ilmu Kaum muslimin Mempelajari ilmu Mempelajari din Mempelajari agamanya Maka agama itu Akan terpelihara Jika orang-orang Tidak mempelajari dinnya Maka agama itu Akan terangkat Makanya dikatakan bahwa Allah tidak mencabut agama Dari permukaan bumi ini Dengan sekali cabut Akan tetapi secara Bertahap dengan cara Mewafatkan para ulamanya Mewafatkan para ahli ilmunya Sehingga Orang-orang yang akan merasakan Dahsyatnya peristiwa kiamat Adalah orang-orang yang Tidak mengetahui Islam Karena tidak ada muslim Ketika kiamat terjadi Maka oleh sebab itu Termasuk diantara Amalan atau syariah Yang dibebankan Allah Kepada hambanya Yang tujuannya untuk menjaga agama Adalah dengan Belajar Menuntut ilmu Maka orang-orang yang Menuntut ilmu Kata Syekh Uthaymin Termasuk orang-orang yang Membela Agama Allah Tadkala dia menuntut ilmu Dengan niat yang ikhlas Sampai boleh menyebutkan Apa yang dimaksud dengan Ikhlas di dalam menuntut ilmu Yang dimaksudkan dengan Ikhlas di dalam menuntut ilmu Adalah menuntut ilmu Dalam rangka Untuk menyelamatkan dirinya Daripada kebodohan Dan menyelamatkan orang lain Daripada kebodohan Agar orang tahu kebenaran Dan dapat mengamalkannya Karena Menuntut ilmu Adalah perkara yang disyariatkan Yang tujuannya adalah Untuk membela Dan untuk menjaga agama Maka orang-orang yang menuntut ilmu pun Mesti berniat Dengan lurus Ikhlas Bahwa menuntut ilmu Untuk menjaga agama Bukan untuk menjaga dunianya Maka dalam sebuah hadis dikatakan Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i Yang dia menginginkan Tujuan-tujuan lain Daripada tujuan keridaan Allah Yaitu tujuan dunia Maka dia tidak akan mendapatkan Baunya surga Ya Orang yang menuntut ilmu Untuk kedudukan dan harta Untuk mencari harta Dan mencari kedudukan Dia mempelajari din Maka orang ini dikatakan Tidak akan mendapatkan Baunya surga Kenapa? Karena belajar ilmu din Adalah termasuk usaha Untuk menjaga Untuk memelihara Agar agama itu jadi milih Allah Sehingga siapa yang ingin beragama Dengan agama Allah Ya Bisa Kenapa? Karena agama Allah Nampak di permukaan Ya Ilmunya beredar Amalannya dibuktikan Dalam kehidupan manusia Dan orang-orang bisa mengambil istifadah Daripada ilmu Dan daripada amal yang mereka lihat Maka oleh sebab itu Ya Seorang muslim Dibabankan oleh Allah SWT Untuk terus menuntut ilmu Sampai Allah SWT Memuliakan orang yang menuntut ilmu ini Darajat Sesungguhnya Allah Mengangkat derajat Orang-orang yang berilmu Di antara kalian Orang-orang yang beriman Oleh sebab itu Maka menuntut ilmu Termasuk perkara yang sangat mulia Sampai-sampai Allah melalui lisan Rasulnya Mengatakan bahwa Orang yang berjalan Untuk menuju Talabul ilmi Adalah sebuah perjalanan Menuju surga Yang dimudahkan Begini surga Ketika dia berjalan Dalam rangka menuju Menuntut ilmu Karena Kepentingan menjaga agama Adalah kepentingan yang tertinggi Dan yang terutama Di dalam kepentingan-kepentingan Yang harus dijaga Bahkan kepentingan yang terbesar Yang untuknya Allah turunkan syariah Maka Ya Harta Kekayaan Kedudukan Dan lain-lainnya Boleh dikorbankan Demi talabul ilmi Ya Kenapa? Karena talabul ilmi Termasuk usaha Untuk membela Agama Untuk Yaitu Menjaga Keutuhan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang syariat itu bertujuan Untuk menjaga agama ini Allah subhanahu wa ta'ala Yang syariatkan da'wah Di surat Yusuf Ayat 108 Allah berhormat Qud Hadihi sabili Dan Allah Untuk agama Berdasarkan kepada ilmu Tegak diatas Ujjah Demikian aku berda'wah Dan demikian juga Orang-orang yang Ibtiba dengan aku Da'wahnya demikian Mengajak manusia Ke jalan Allah Dengan hujah Dengan ilmu Dan tidaklah aku Termasuk orang-orang Yang mensyarikatkan Allah subhanahu wa ta'ala Da'wah Adalah dalam rangka Mengajak manusia Ke jalan Allah Ya Agar agama Allah Ini terpelihara Itu dengan da'wah Hendaklah ada Di antara kalian Orang-orang yang Menyeru kepada kebaikan Memerintahkan orang Kepada segala yang ma'ruf Melarang orang Dari segala yang mungkar Dan mereka inilah Orang-orang yang beruntung Di tengah-tengah Kehidupan umat manusia Dibutuhkan ada Ada orang-orang Yang menegakkan Amar ma'ruf Nahim mungkar Mengajak orang Kepada yang ma'ruf Yang diperintahkan Allah Melarang orang Dari apa yang dilarang Oleh Allah Dengan beginilah Agama akan terpelihara Di permukaan dunia ini Maka da'wah Ya Adalah pekerjaan Yang mulia Yang disyariatkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tujuannya Untuk menjaga Keutuhan Agama Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi yang disyariatkan oleh Allah Untuk menjaga din ini Jihad Fi sabirillah Ya Berjihad Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Di surah Al-Anfal Ayat 39 Wa qatiluhum Hatta la takuna fitnatun Wa yakuna dinu kulluhu lillah Fa'inintahu Fa'inna Allah Bima ya'amaduna basir Perangilah mereka Sampai tidak ada fitnah Yaitu yang menghalangi orang Untuk beragama Dengan agama yang Ya Hingga agama Seluruhnya Milih Allah Hingga agama Seluruhnya Milih Allah Kalau mereka berhenti Memerangi kalian Yang menegakkan agama Allah Ya Kalau orang-orang yang Memerangi kalian Dikarenakan kalian Menegakkan agama Allah Berhenti mereka memerangi Ya Makanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Dan Ya Maha melihat Apa-apa yang mereka kerjakan Sampai kepada Perang sekalipun Jihad sekalipun Itu tujuannya adalah Semata-mata Untuk menjadikan Agama Allah Yang tertinggi Ya Menjadikan agama Allah Bebas dijalankan Oleh umat manusia Tidak ada orang yang Menghalangi orang Untuk beragama Dengan agama Allah Inilah target Daripada jihad Karena Besarnya Kepentingan Untuk menjaga agama Ya Karena besarnya Kepentingan untuk Menjaga agama Bahkan Jiwa yang Begitu penting Untuk dijaga Tapi kalau Untuk agama Itu Disyariatkan Sampai harus Dikorbankan Kalau memang Dengan jiwa Ya Agama itu Baru bisa Ditegakkan Maka jiwa pun Dikorbankan Darah pun Dikorbankan Kenapa Karena Karena memelihara Agama merupakan Tujuan syariat Yang tertinggi Boleh Dikorbankan Nyawa Boleh Dikorbankan Jiwa Apalagi Harta Apalagi Kedudukan Demi untuk Tegaknya Islam Padahal Jiwa manusia Adalah Yang sangat Besar Harganya Di mata Allah Ya Tidak Sembarangan Boleh Menumpahkan Darah Seseorang Apalagi Darah Seorang Mumin Tidak Boleh Ditumpahkan Tanpa Alasan Yang Hak Tapi Untuk Alasan Demi Agama Allah Menjadi Tinggi Boleh Ditumpahkan Darah Bahkan Allah Menjanjikan Bagi mereka Kedudukan Yang sangat Tinggi Bagi Orang-orang Yang Sampai Mau Mengorbankan Darahnya Nyawanya Hartanya Demi Untuk Tegaknya Agama Allah Subhanahu Wata'ala Ya Jadi Islam Syariat Yang Diturunkan Oleh Allah Untuk Menjaga Agama Pertama Sekali Yang dijaga Adalah Agama Agar Agama Ini Utuf Sepanjang Zaman Ya Jadi Tidak Ada Orang Yang Terhalang Untuk Beragama Dengan Agama Allah Jadi Jihad Sekalipun Ya Itu Targetnya Apakah Da'wah Atau Perang Apa saja Targetnya Hanya Menjadikan Agar Islam Itu Bisa Dilaksanakan Dengan Bebas Targetnya Bukan Agar Orang Islam Menjadi Berkuasa Bukan Itu Targetnya Tidak Ya Target Daripada Da'wah Target Daripada Jihad Bukan Kedudukan Bukan Kekuasaan Bukan Harta Bukan Negara Tidak Kita buka Ayat Ayat Al-Quran Hadis Hadis Rasulullah Seluruhnya Semua yang Namanya Berjihad Berjuang Ya Itu adalah Untuk Menjadikan Kalimat Allah Menjadi Tinggi Menjadikan Agama Allah Menjadi Tinggi Oleh sebab Itu Maka Tidak Disebut Dengan Da'wah Ilallah Tidak Disebut Dengan Jihad Kalau Pekerjaannya Atau Amalannya Itu Targetnya Tidak Menjadikan Islam Menjadi Agama Yang Tertinggi Tidak Umpamanya Orang Beralasan Untuk Memperjuangkan Islam Ya Dengan Seperti Melakukan Perbuatan Perbuatan Umpamanya Membunuh Orang Tanpa Dapat Memisahkan Antara Muslim Dengan Kafir Muslim Yang Memerangi Kau Muslim Dengan Muslim Yang Terikat Perjanjian Muslim Yang Sedang Dijamin Keamanannya Ya Orang Kafir Yang Sedang Dijamin Keamanannya Di negeri Islam Ya Tanpa Dapat Dibedakan Kemudian Terbunuh Dengan Perbuatan Ini Dan Alasannya Untuk Memperjuangkan Islam Maka Perbuatan Ini Tidak Tergolong Jihad Fisadilillah Seperti Ya Usaha Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Khawarin Sepanjang Zaman Sampai Hari ini Yang disebut Dengan Yaitu Terorisme Kan Teror itu Ya Atau Teroris itu Adalah Upaya Yang Dilakukan Yang Dilaksanakan Yang Tujuannya Kata Pelakunya Untuk Menegakkan Islam Akan Tetapi Ya Pembunuhan Ditujukan Tanpa Dapat Membedakan Siapa Yang Mau Dibunuh Bumanya Bomnya Ditambirin Plaza Bagaimana Cara Memilihnya Siapa Yang Mau Dibunuh Ya Bagaimana Mungkin Perbuatan Seperti Ini Sesuai Dengan Islam Sedangkan Islam Disyariatkan Oleh Allah Untuk Tujuan Yang Tinggi Tujuan Maslahat Bagi Umat Manusia Maslahat Untuk Agama Maslahat Untuk Dunia Sedangkan Perbuatan Ini Tidak Ada Yang Dihasilkan Dengan Kecuali Kekacauan Begitu Juga Orang Yang Berjuang Ya Yang Berjuang Mati-matian Dalam Rangka Untuk Targetnya Agar Berkuasa Dengan Alasan Kau Muslimin Harus Berkuasa Tapi Bukan Islamnya Yang Dijadikan Berkuasa Tapi Kau Muslimin Sehingga Kau Muslimin Sendirilah Yang Menurakai Allah Kita Bertanya Kalau Seandainya Antum Seorang Rakyat Begitu Ya Ketika Antum Ditangkap Melakukan Suatu Yang Dianggap Salah Tangkap Kemudian Disidang Dijatuhkan Hukum Tidak Sesuai Dengan Hukum Allah Antum Berdosa Berdosa Tidak Tidak Kenapa Karena Yang Melanggar Hukum Allah Kan Bukan Antum Di dalam Masalah Penjatuhan Hukum Ini Pemanya Antum Yang Semestinya Pemanya Dihukum Dengan Denda Sekian Kemudian Dihukum Dengan Penjara Sekian Tidak Sesuai Dengan Hukum Allah Maka Dalam Hukum Ini Yang Berdosa Kan Menjatuhkan Hukum Kan Bukan Kita Sebagai Seorang Muslim Tidak Berdosa Nah Sekarang Antum Jadi Hakim Antum Jadi Hakim Antum Berkewajiban Menghukum Orang Apa Yang Di Perintah Dalam Al-Quran Hukum 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 Wajib 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 Menghukum Orang Dengan Adil Tak Kala Antum Ditekan Dengan Suatu Peraturan Tak Boleh Hukum Orang Dengan Sari Islam Antum Hukum Tidak Berdosa Tidak Dosanya Kecil Atau Besar Kalau Begitu Apa Yang Dibutuhkan Oleh Antum Sebagai Seorang Hakim Yang Selama Ini Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Apa Yang Dibutuhkan Tentunya Adalah Ilmu Nasihat Kan Begitu Ya Ilmu Yang Dibutuhkan Nasihat Kenapa Antum Muslim Nah Kalau Antum Diperangi Diganti Dengan Muslim Lainnya Yang Juga Bakal Menjalankan Hukum Yang Sama Kapan Selesainya Urusan Ini Maka Dalam Hal Ini Seorang Muslim Mestinya Lebih Berpikir Tentang Agama Dirinya Dulu Sebelum Berpikir Tentang Agama Orang Lain Sekarang Banyak Masyarakat Lebih Memperhitungkan Nasib Orang Lain Daripada Nasib Dirinya Menuntut Orang Yang Dianggap Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Dengan Melalaikan Dirinya Sampai Dia Melakukan Perbuatan Yang Diharamkan Oleh Allah Dalam Rangka Sebuah Tuntutan Yang Menurun Dia Agar Orang Menjalankan Islam Mana Da'wahnya Maka Oleh Sebab Itu Di Tengah Tengah Masyarakat Islam Di Tengah Kau Muslimin Yang Dilihat Banyak Pelanggaran Dan Penyimpangan Maka Yang Dibutuhkan Adalah Tasfiah Dan Terbiah Mengembalikan Pemahaman Pemahaman Muslimin Sudah Supaya Dia Paham Dengan Agamanya Petani Paham Dengan Agamanya Pedagang Paham Dengan Agamanya Sebagai Pedagang Seorang Pegawai Pegawai Pejabat Paham Dengan Kewajipannya Sebagai Pejabat Penguasa Paham Dengan Kewajipannya Sebagai Penguasa Sebagai Seorang Muslim Yang Kita Aja Yang Kita Seru Yang Kita Dakwai Apalagi Posisi Dengan sebagai seorang muslim kembalilah kamu kepada agama kenapa? karena Islam agama yang mulia harus kita jaga jangan berapa? ya, jadi kita istirahatkan karena masuk isya, insyaAllah kita lanjutkan setelah isya, ya Alhamdulillah 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 kita lanjutkan bahwa syariat diturunkan oleh Allah SWT pada garis besarnya adalah untuk lima kemasalahan musa pertama yaitu untuk memelihara agama dan itu yang sedang kita bicarakan pada sesi pertama kemudian di dalam memelihara agama ini itu ada tiga tingkatan pertama itu tingkat yang daruri dari agama yang harus dijaga oleh seorang hamba seperti firman Allah SWT di surat An-Nisa ayat 48 Sesungguhnya Allah SWT tidak sekali-kali akan memberikan ampunan terhadap dosa kesyirikan dan Allah SWT akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang di bawah itu bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT Allah SWT jadi keislaman keimanan sesuatu yang mutlah dipertahankan oleh seseorang karena tanpa itu bina salah ya akhiratnya bahkan sampai tak kala seseorang dipaksa untuk melakukan kekufuran yang tantangannya adalah nyawa dimana Allah SWT mengizinkan untuk mengucapkan perkataan perkataan kufur secara perkataan dengan syarat ya dengan syarat bahwa jiwa mereka hati mereka mutmain bilhima itu ilaman ukriha kecuali orang-orang yang dipaksa dan jiwanya tetap yaitu tenang menerima tetap tegak diatas keimanan maka kalau dipilih antara agama dan jiwa nyawa maka seorang muslim mesti mendahulukan menjaga Islam menjaga agamanya sekalipun harus itu mengorbankan jiwanya ya kalau sampai kepada menghilangkan agamanya maka menghilangkan jiwanya itu lebih selamat daripada menghilangkan agamanya kemudian yang kedua yaitu tingkap itu yang kalau seseorang tidak memilikinya dia akan jatuh kepada masyak haraj itu kesulitan kesusahan maka dia harus berusaha melaksanakan amalan-amalan untuk bisa menyelamatkannya sedangkan yang ketiga adalah untuk kesempurnaan ya untuk kesempurnaan melaksanakan amalan-amalan nawafir kumpulannya kedua bahwasannya syariat Islam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah adalah untuk menjaga jiwa menjaga jiwa manusia jiwa manusia itu sangat berharga di mata Allah ya Allah menciptakan manusia ini tidak sia-sia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surah An-Nisa ayat 29 janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sesungguhnya Allah penyayang sama kalian ya Allah subhanahu wa ta'ala melarang seseorang ya yaitu untuk membinasakan dirinya makanya bunuh diri itu adalah merupakan dosa yang sangat besar di dalam besar tidak dibenarkan dan juga Allah berfirman di surah Al-Ma'idah ayat 32 barang siapa yang membunuh seseorang barang siapa yang membunuh seseorang bukan disebabkan dia membunuh orang lain di khairi nafsin bukan disebabkan dia membunuh orang lain dan bukan pula disebabkan dia melakukan perbuatan yaitu fasad yang berakibat yang berakibat yang pantas untuk dibunuh umpamanya orang yang sudah berumah tangga kemudian berzina fasad ya jadi orang yang membunuh orang lain bukan dikarenakan orang itu membunuh orang lain dan bukan pula melakukan perbuatan yang pantas dia dibunuh sebagai hukumannya ya dia tidak berbuat fasad di muka bumi maka seolah-olah orang yang membunuh ini adalah dia telah membunuh manusia sederhana karena kalau lah boleh menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan syarhi maka menghilangkan seribu nyawa pun apa bedanya tinggal kesempatan saja bukan begitu maka seolah-olah dia membunuh manusia seluruh dan dan barang siapa yang menahan diri daripada membunuh seseorang tanpa alasan syar'i seolah-olah dia telah menjaga kehidupan manusia keseluruhannya ya nyawa manusia sangat berharga di mata Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu maka tidak dibenarkan kepada seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada alasan yang memang ditetapkan di dalam syariah yang memang ditetapkan di dalam syariah apalagi membunuh seorang ummin seorang yang beriman seorang muslim dibunuh tanpa ada alasan yang dituntut atau yang memang berdasarkan syariah berdasarkan kitabullah sunnah rasulullah salallahu alaihi wasalam surah ayat 93 Allah terfirman barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja sengaja membunuhnya ya maka balasannya adalah neraka jahannam yang dia kekal di dalamnya dan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya dan Allah subhanahu wa ta'ala malaknat dia yang membunuh seorang mu'min tersebut dan Allah menyediakan baginya azar yang sangat besar tentang tidak boleh membunuh seseorang tanpa alasan syariah apalagi seorang mu'min hatta membunuh seorang kafir sekalipun tanpa ada nas alasan yang syariah tidak dibenarkan di dalam syariah karena Islam turun untuk menjaga jiwa manusia jiwa manusia dijaga oleh syariah Islam bukankah orang-orang kafir yang berada di negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin dijaga keselamatannya oleh kaum muslimin yang dia membayar jizyah sebagai ganti daripada pertanggung jawaban penguasa muslim menjaga keselamatan mereka takkala penguasa tidak mampu menjaga keselamatan mereka maka dibatalkan jizyah tidak dikutip jizyah kenapa karena kaum muslimin tidak mampu menjaga mereka mungkin dari serangan orang dari luar hata nyawa orang kafir tak melihara bahkan ketika disyariatkan perang terhadap orang-orang kafir takkala kaum muslimin telah menguasai orang-orang kafir tidak disyariatkan untuk membunuh semua orang kafir kenapa karena Islam agama telah berdiri telah tegak tidak lagi orang kafir jadi pengalang orang-orang untuk beragama dengan agama Allah apakah perang itu targetnya membunuhi orang kafir sebenarnya tidak perang itu hanyalah targetnya menjadikan Islam menjadi agama yang tinggi apakah Rasulullah s.a.w. sesudah terjadi kutuh makkah kemudian apa namanya menyerang dan membunuhi semua orang-orang muslim kuris tidak tidak pada hakikatnya Allah mensyariatkan berdakwah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia diperintahkan untuk mendakwahi manusia bukan untuk membunuh manusia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Muawiyah disebutkan pada hari kiamat nanti orang-orang yang mati terbunuh oleh seseorang nanti dia datang pada hari kiamat kemudian orang ini yang terbunuh ini memegang kepala orang yang membunuhnya dia berkata kepada Allah dia berkata kepada Allah sal tanya dia ya Allah kenapa dia bunuh saya Allah tanya kepada orang ini kenapa engkau bunuh dia kata dia tidaklah kubunuh dia Allah kecuali demi untuk kemuliaanmu ya Allah maka Allah mengatakan menunjukkan menunjukkan apa kalau pembunuhan itu dilakukan sesuai dengan syariat maka Allah yang akan menjamin dia kemudian didatangkan yang lain dia pegang kepala orang yang membunuhnya dia berkata kepada Allah sal di ma'a patalani tanya dia ya Allah kenapa dia bunuh aku Allah menanya dia kenapa aku bunuh dia kataltuhu li fula saya bunuh dia gara-gara demi si fula kemudian sehingga dia dijatuhkan ke dalam neraka yang dalamnya sejauh 70 tahun berjarangan dalamnya ya membunuh seseorang ya tanpa alasan seserai seorang muslim ya yang dihalalkan untuk dibunuh berdasarkan dalil syarai diantaranya adalah dengan hukum kisos tak kala dia membunuh orang lain makanya dikatakan oleh Allah wala kum fil kisosi hayatun ya'ulil albab bagi kalian di dalam hukum kisos terdapat yaitu hikmah pemeliharaan kehidupan umat manusia kenapa karena orang yang membunuh sepantasnya untuk dibunuh menunjukkan bahwa pembunuhan itu sesuatu yang sangat besar tidak layak dilakukan jadi kisos demi menjaga keutuhan manusia maka tidak ada syariat tidak ada aturan tidak ada hukum yang lebih indah dari ini tak kalah orang membunuh orang lain kecuali di kisos atau wadi dari orang yang terbunuh bisa berdamai dengan pembunuhnya itu pun dengan bobat dia maka semua hukum dan ketentuan yang dibuat bertentangan dengan ini tidak mampu menjaga keselamatan dan kesenampungan manusia tak bisa menjaga jiwa-jiwa manusia kenapa karena Allah turunkan syariat ini untuk hikmah menjaga keutuhan hidup manusia tak kalah orang menetapkan hukum dia bertentangan dengan hukum Islam maka banyaklah hak-hak manusia yang jadera sehingga nyawa manusia tidak lagi dihargani tiap sebentar terjadi pertumpahan dalam pembunuhan kenapa karena dianggap ringan oleh orang menenyapkan jiwa orang lain menumpahkan darah orang lain makanya hukum Allah tidak boleh diganti tapi kalau yang menggantinya bukan orang beriman yang menerapkan hukum yang bukan hukum Allah namanya juga orang kabir tapi kalau orang Islam tidak layak melakukannya ya kalau dilakukan maka dosanya kembali kepada dirinya sebagaimana disebutkan bahwa Hatta di dalam perang sendiri targetnya bukan membunuh orang kisos juga bukan sekedar targetnya membunuh justru targetnya adalah menjaga keutuhan manusia menjaga jiwa-jiwa manusia jadi ketika seseorang itu dibunuh mesti ada alasan yang pasti ya umpamanya seorang yang sudah berumah tangga dia berzina itu pun itu pun hukumnya adalah bagi penguasa ulil amri yang menjatuhkan kubung atau orang-orang yang ditugaskan oleh ulil amri tidak semua orang berhak melakukannya makanya tak kala maling ditangkap kemudian dibunuh masa ini bertentangan dengan esra karena masa tidak berhak menjatuhkan kubung kenapa karena si maling itu sudah dikuasai dia sudah dikuasai ketika mau dibunuh apa alasannya kalau karena dia maling maling itu kan nanti ada hukumnya tersendiri hakim akan menetapkan hukumnya dengan berbagai pertimbangan jatuh hukumnya maka tidak boleh dibunuh secara liat kalau orang mengatakan ya apa boleh buat karena sudah semakin menjadi-jadi kalau diserahkan ke pengadilan nanti hukumnya ringan itu bukan urusan anda nanti kejahatan semakin menjadi jatuh ya untuk harus bersabar daripada harus terlibat dalam membunuh orang tanpa alasan syari kalau anda beralasan dengan sudah rusaknya masyarakat makanya pelajarilah islam dan ajarkan islam kepada orang lain da'wah orang begitu jadi bukan ikut-ikutan melakukan pembunuhan masyarakat salah tetap salah bagaimanapun ceritanya tetap salah kenapa karena memang tidak ada danilnya yang membolehkan seperti itu sebab kalau orang-orang dibebaskan menjatuhkan hukum secara liar maka akan terjadi huluhara di tengah-tengah masyarakat dan ini bertentangan dengan islam karena islam mengajarkan keadilan dan kedamaian bahkan saking pentingnya menjaga jiwa ini dalam islam bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan makanan tertentu dan mengharapkan makanan tertentu iya kan tapi disebutkan takkala berada dalam keadaan darurat tidak ada sesuatu yang halal yang bisa dimakan demi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya maka karena tingginya kedudukan nyawa di mata Allah Allah halalkan Allah bolehkan dia memakan yang haram sebatas daruratnya menunjukkan apa bahwa perkara yang diharamkan Allah sekalipun suatu saat itu ada rusaknya demi untuk menjaga jiwa manusia begitu Allah menghargai memuliakan jiwa anak adam jadi bukan dibiarkan tersia-sia begitu saja tidak bahkan juga dalam hukum kisos ada anjuran perdamaian kepada orang-orang yang berkaitan dengan hal itu jika memaafkan itu lebih baik kecuali kalau dimaafkan akan mendatangkan butor yang lebih besar jadi tidak boleh melenyapkan nyawa seseorang apalagi seorang mu'min tanpa alasan serai sedangkan di masa Rasulullah Ubayy bin Salun seorang munafik yang mau dibunuh oleh Umar apakah diizinkan oleh Nadiem tidak diizinkan nah orang-orang khawarid itu amat jelek di mata Islam kan begitu kan tidak diperangi kecuali kalau mereka telah menimbulkan yaitu perbuatan yang sifatnya memang memerang kemustin jadi orang-orang yang sekadar mempunyai pemikiran khawarid bukan mesti dibunuh semua tidak didawahi bukan kayak Ibn Abbas diperintahkan untuk mendakwai orang-orang khawarid sampai bertaubat sekitar 70 ribu diantara mereka jadi termasuk dalam menangkal terorisme yang ada sekarang termasuk di negeri kita semestinya dakwah yang digunjarkan penguasa dan dengan orang-orang yang berilmu mesti kerjasama menyusun strategi dakwah mengembalikan kaum muslimin kepada ajaran Islam karena terkadang mereka tumbuh di lingkungan orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti itu kadang-kadang dengan merasa ikhlasnya dan dengan untuk membela Islam tapi dia berada di sekitar orang-orang sekitar keluarga yang seperti itu sehingga mereka itu adalah terjangkit dengan pemikiran seperti pemikiran nah orangnya butuh dakwah jadi bukan nyawanya yang diincar incar terus tidak kecuali ketika dia telah melakukan perbuatan yang memang menurut syarikat ini pantas dihukum pangkap dihukum disidang apakah itu hukum mati itu kembali kepada harki jadi pemahaman khawari atau teroris itu adalah menyimpang salah dan jelek tapi menyikapi mereka pun tidak boleh dibalas dengan kejelekan juga balas dengan yang baik karena keadaan mereka pun bertingkat tingkat tidak sama jadi jangan umpamanya dikarenakan teroris jelek khawar itu jelek kemudian semua usaha untuk memberangus mereka dengan segala cara apa saja dianggap benar tidak makanya terutama di negeri kita ini dikedepankan terutama dakwah kenapa banyak kaum muslimin di Indonesia yang memahami islam mengamalkan islam memperjuangkan islam yang dari awal salah di dalam memahaminya salah dalam memahaminya antun kalau mungkin yang sudah agak-agak berumur masih ingat seperti yang pernah saya bilang juga waktu di masjid agung itu kalau tahun 80-an dun ustaz itu yang dianggap berkualitas ustaz yang bagus ustaz yang baik itu ustaz yang keras yang berani menentang pemerintah dan berani menjelek -jelek pemerintah di mimbar itu yang laris dipakai karena dianggap berani mengunggakkan yang dan mereka kemudian punya murid-murid punya anak-anak yang berkembang sampai sekarang ini itu itu da'wah ya menjaga jiwa Islam menjaga jiwa tidak boleh menumpahkan darah atau melenyapkan nyawa seseorang kecuali ada alasan syariah yang tepat ketiga buasanya Islam memelihara atau syariah Islam memelihara akal ya syariah Islam memelihara akal Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesungguhnya khamar judi mengundinasi termasuk perbuatan kecil dan itu merupakan amal syaitan nah hal ini merusak akal syariah Islam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu menuntun manusia untuk menggunakan akal dengan sebaik baiknya karena akal adalah sesuatu milik manusia yang terpenting karena ketika Allah mengajukan berbagai hukum kepada manusia berbagai ketentuan selalu dibaringi dengan seperti diantarnya apakah mereka tidak menggunakan akalnya apakah kalian tidak berpikir apakah mereka tidak mengingatnya nah kalau akal manusia sudah tidak berfungsi kalau akal manusia sudah rusak tak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk mana yang bermanfaat mana yang mendatangkan mudara akhirnya kehidupan mereka yaitu melaksanakan apa saja yang mereka inginkan maka apa bedanya dengan yang hidup di hutan belentara kalau akalnya sudah tidak bisa dipergunakan oleh sebab itu untuk menjaga akal ini Allah menurunkan perintah dan menurunkan larangan supaya akal manusia ini terjaga makanya ya segala sesuatu yang menghilangkan kesadaran ya yang menghilangkan akal maka dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua yang memabukkan itu adalah haram dan apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya juga haram ya sedikitnya juga haram demikian Allah subhanahu wa ta'ala menjaga akal manusia supaya akal bisa berfungsi dengan baik karena kalau akal sudah tidak berfungsi dengan baik ya dia tidak bisa memahami ayat-ayat Allah dimasukkan ke dalam raka jahannam kebanyakan diantara jinn dan manusia kenapa mereka punya jiwa punya hati akan tetapi dia tidak bisa memanfaatkannya untuk yang hak kemudian punya telinga tidak bisa mendengar punya mata tidak bisa melihat malah dikatakan ya mereka ibarat seperti hewan ternak bahkan lebih sesat daripada ternak ini bahayanya kalau akal sudah tidak bisa dipungsikan makanya orang jangan merusak akalnya jangan dirusak akal merusak akal sendiri merusak akal orang lain ya apalagi jadi pengedar barang-barang bahan-bahan yang berpotensi merusak akal maka dosanya lebih besar ya yang keempat memelihara nasab ya Islam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memelihara nasab manusia keturunan manusia supaya berjalan dengan baik tertata dengan baik dan jelas nasabnya oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala ya menghalalkan pernikahan mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah al-israh ayat 32 dan janganlah kalian mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan kehidupan yang sangat buruk sekarang dengan perzinahan nasab manusia jadi hancur berantakan ya hancur nasab keturunan jadi yaitu apa namanya centang perenang tidak jelas ya tak jelas bapaknya tak jelas apa namanya tak jelas keturunan siapa nanti bagaimana dengan bahwasanya yang akan jadi memahdi itu dari keturunan nadihi kalau sudah tak jelas lagi nasab keturunan manusia ini bagaimana mungkin ya istalam menjaga yaitu keturunan dengan baik menjaga nasab dengan hal ini Allah haramkan perzinahan nah kalau perzinahan diharamkan oleh Allah maka segala sesuatu yang mengarah kepada perzinahan diharamkan oleh Allah makanya Allah mengatakan wala takrabuz zina Allah bukan mengatakan lataf aluz zina jangan kalian lakukan perpuatan zina tapi justru dikatakan walatak rabuz zina jangan kalian dekati zina apa saja perkara-perkara yang mendekatkan orang kepada zina banyak sekali yang harus ditinggalkan oleh manusia karena berpotensi untuk menuju terjadinya berzinahan diantaranya diantaranya Allah berfirman di surah an-nur ayat 31 kepada kaum laki-laki untuk menundukkan pandangan gaddul basar tundukkan pandangan tidak diolah melihat wanita dengan kawal dan juga kepada wanita disyariatkan untuk gaddul basar menundukkan pandangannya dari laki-laki kemudian wanita-wanita disyariahkan oleh Allah untuk menutup auratnya dengan sebaik-baiknya kenapa karena fisik wanita itu mendatangkan fitnah bagi kaum laki-laki karena memang sudah fitrahnya laki-laki diciptakan cenderung kepada wanita dan wanita diciptakan cenderung kepada laki-laki itu fitrah oleh sebab itu untuk menjalankan fitrah ini Allah mempermudah Nabi mengatakan Ya maksyar syabab manistata minggumul ba'ah fad yatazawwaj fa'innahu agaddulil basar wa'ahsan lifaraj fa'innam yastati' fa'alayhi disum fa'innahu lawu wijah wahai para pemuda kata Nabi barang siapa diantara kalian yang punya keinginan kejenruman sudah kepada wanita dan punya kemampuan kepada wanita nikah dengan menikah bisa menjaga pandangan kalian dan bisa menjaga kehormatan farat kalian jika ada penghalang belum bisa menikah berpuasa karena dengan berpuasa bisa mengendalikan diri ya pernikahan disyariankan nah kalau pernikahan disyariankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa perzinaan tidak bisa ditinggalkan kan begitu jadi tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menutup suatu perkara kecuali Allah memberikan makhraj jalan keluar manusia cenderung hidup perpasangan maka Allah memberikan makhraj jalan keluar dengan bagaimana laksanakan sesuai dengan syariankan bahkan Islam mempermudah bahkan Allah bahkan Nabi berkata kepada para wali ya bahwasanya disyariankan kepada wali-wali para wanita izajakum mantar daunan dinahu wakulu fakwakulu fahawiju fa'ilam tak'alu tak'un fitnah fit dunia wa fasadu kebir wahai wali-wali para wanita kalau datang laki-laki meminang anakmu yang laki-laki itu engkau lihat agamanya engkau ridho dengan agamanya engkau ridho melihat akhlaknya maka nikahkan dia kepada wanitamu kepada anakmu kalau tidak demikian sikap kalian akan terjadi kerusakan di bumi dan akan terjadi banyak fitnah para wali-wali dituntun oleh Allah dituntun oleh Rasul untuk mempermudah proses pernikahan syari'i agar manusia jauh daripada perzinaan kalau terjadi perzinaan maka kehidupan masyarakat akan jadi hancur berantakan masyarakat tidak bisa ditata dengan baik kenapa rusak sudah karena jeleknya perzinaan ini maka orang-orang yang belum berumah tangga kalau berzina disyari'atkan untuk dirajang seratus kali jelek perkara ini merusak keturunan Allah tidak rilu' ini dilakukan oleh para hambanya maka Allah mengharamkannya sampai sampai kalau orang sudah berumah tangga masih juga melakukan ini maka Islam menghalalkan untuk dilenyaukan cara dirajam bahkan dengan cara yaitu pembunuhan yang sangat sadis dilempar dengan batu sampai menindul dunia itu yang pantas baginda kenapa saking jeleknya kehidupan berzina terus dia menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat makanya sangat tidak layak sangat tidak pantas wanita-wanita kita ibu-ibu kami istri-istri kita anak-anak kita adik-adik saudari-saudari kita keluar dari rumahnya berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram dengan memperlihatkan auratnya yang Allah haramkan untuk diperlihatkan demi kemuliaan dia dan kemuliaan laki-laki demi keselamatan dia dan keselamatan kaum laki-laki dan untuk terjaganya masyarakat ini tapi amat disayangkan kaum muslimin di negeri kita ini belum begitu punya kepedulian yang tinggi dalam memperbaiki keadaan ini demikian juga Islam mengharapkan yaitu berkhaluatnya seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa orang ketiga dikatakan 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 bahwa jika seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita tanpa orang ketiga maka syaitan lah yang ketiganya syaitan akan membisikkan kepada kedua belak pihak agar mereka jatuh kepada perbuatan yang sangat keji ini namun kenyataan ini pun sering terjadi dan dibiarkan terjadinya pembiaran laki-laki dan wanita berduaan tanpa orang ketiga tanpa mahal dan Islam juga melarang yaitu ikhtilat percampur adukan pergaulan laki-laki dan wanita secara bebas bahkan di masa Rasulullah s.a.w wanita-wanita sholat berjamaah di masjid waktu isat dan subuh mereka begitu selesai sholat langsung pulang dan berjalan di pinggir-pinggir jalan sampai dikatakan sulit untuk dilihatnya nampak hitam-hitam saja orang-orang hitam-hitam saja tidak nampak jelas kenapa? masih gelap begitu wanita-wanita dahulunya dalam menjaga diri dari pandangan laki-laki yang bukan mengharap maka pembiaran wanita-wanita membuka aura adalah merupakan pembiaran terhadap itu faktor-faktor yang mendukung tersebar yang tersinah bagaimana mungkin kita selalu melarang zinah melarang zinah tapi jalan kesana-sana terbuka dan dibiarkan dan lebih parah lagi kalau ada sekolah-sekolah kantor-kantor instansi-instansi yang mengharuskan wanita-wanitanya buka cinta ini keterlaluan kalau orang Islam mengharuskan orang yang di bawah kekuasaannya buka jinta artinya apa? suruh buka aura suruh mendekati perbuatan zinah Islam itu sangat indah terakhir Islam menjaga harta ya Islam menjaga harta firman Allah surah Nisa ayat 29 wahai orang-orang yang beriman janganlah sebahagian kalian memakan harta sebahagian yang lainnya dengan cara yang batil kecuali perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain anti-jaratin dijaratan dengan cara perdagangan dengan suka sama suka antara pembeli dan penjual ya dijarah adalah salah satu contoh perpindahan harta yang halal cara yang halal dari seseorang kepada orang lain tapi dijarah bukan satu-satunya jalan pemindahan harta dari seseorang kepada orang lain dengan cara yang syari tapi salah satu dengan jual beli kemudian juga yang dibenarkan seperti sewa menyewa hibbah sadaqah imfah hadiah zakat pinjaman dan lain-lainnya yang sesuai dengan syariat ini cara memakan harta orang lain dengan yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan makan harta orang lain dengan cara yang tidak diridaui oleh Allah termasuk larangan memakan harta anak yatim karena itu bukan harta walinya harta anak yatim maka tidak boleh dimakan dengan cara yang obatir jadi harta seseorang itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Islam kalau Islam berjalan maka tidak terjadi kezaliman dalam masalah harta makanya Allah mengharamkan penjurian Allah mengharamkan para burka Allah mengharamkan penipuan Allah mengharamkan pengkhianatan ya berkaitan dengan harta bahkan harta sendiri pun karena harta itu sangat berharga di mata Allah harus dijaga harta sendiri pun tidak boleh digunakan sembarangan sampai dikatakan Nabi s.a.w. bersabda ya inna allaha karihalakum thalathan qila wakar wakatrat su'an wa'idatun Allah membenci dari kalian tiga perkara pertama qila wakar suka menyampaikan apa yang didenar dari orang lain itu tercelak kemudian banyak pertanyaan yang sifatnya bukan untuk dilaksanakan yang ketiga menyianyikan harta tidak boleh menyianyikan harta bahkan karena harta itu dijaga anak-anak yatim yang masih kecil dilarang kita menyerahkan harta itu kepada dia walaupun itu haknya kan tidak tidak boleh menyerahkan harta kepada anak yatim kalau belum dia balik belum dia pintar menggunakan harta belum mengerti harta tak boleh diserahkan kepadanya kenapa karena harta tidak boleh disiasiakan kenapa itu pemberian Allah yang harus disyukuri dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah memang dunia itu tidak apa tidak ada nilai apa-apa bahkan Nabi mengibaratkannya sebagai bangkai kalau dunia itu dianggap sebagai tujuan kesenangan memang sebetulnya dunia tidak punya nilai tapi ketahui lah bahwa harta dunia itu sesuatu yang berharga yang bisa dimanfaatkan untuk merebut kehidupan akhirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa betadhi fima atta kallahu darat akhira walatan sanasi makamila dunia rebuk kehidupan akhirat keperhasilan akhirat dengan segala apa yang Allah berikan kepadamu di dunia diantaranya adalah harta bahkan juga tidak boleh kita memberikan harta kepada orang-orang yang bodoh dia punya harta tapi dia bodoh tidak boleh kita kasihkan kepada dia pegang hartanya beri kebutuhannya kenapa kalau diserahkan kepadanya dikhawatirkan dia akan menggunakan kepada apa-apa yang membahayakan maka begitu juga memberi harta kepada anak-anak membekali anak-anak lihat tingkat kecerdasannya lihat tingkat mengertinya dia untuk menjaga masalah berikan harta kepada dia jangan berikan lebih daripada kemampuan dia untuk bisa memahami ini untuk apa digunakan begitu juga istri antun jangan kasihkan harta kepada istri penguasaan harta kepada istri jika dia tidak paham cara menjaga harta yang diamanakan Allah ini karena harta itu amanah yang akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti untuk apa digunakan dari mana diperoleh untuk apa digunakan jadi harta itu mulia dalam Islam harta orang jangan mengambil harta orang menggunakan harta sendiri pun ada aturannya apalagi sampai harta orang tidak boleh mengambil harta orang harta masyarakat harta umat dijadikan harta kita harta bangsa harta yang dijadikan harta kita kita menggunakan untuk pribadi tidak dibenarkan kenapa karena harta itu jelas yang punya kecuali lukatah barang temuan yang tak jelas tuannya dalam hutan berantara berbuah dalam hutan yang tidak ada pemiliknya ya kan jadi harta seseorang yang diambil oleh orang lain itu akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah ya karena kemudian puasanya Imam Ahmad mengatakan puasanya kesalahan dan dosa-dosa manusia itu terbagi tiga ada satu hal yang tidak diampuni oleh Allah yaitu kekufuran kesirikan kemudian satu hal yang tidak dibiarkan oleh Allah yaitu adalah kezaliman seseorang kepada orang lain termasuk kezaliman harta maka ini tidak diampuni oleh Allah kecuali diselesaikan kecuali diselesaikan ini beratnya berkaitan dengan muamalah manusia dunia ini maka jangan mudah-mudah kita di dalam menahan hak orang lain atau mengambil hak orang lain jangan sekali-kali bahkan harta warisan saja harus sesuai dengan syariah kenapa karena kita tidak tahu mana yang lebih berhak menurut yang pantas kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik oleh sebab itu kita fahami bahwa seluruh syariat yang ditetapkan oleh Allah adalah demi keselamatan hidup di akhirat bagi manusia dan untuk keselamatan kenyamanan ketentraman dan kerapian hidup manusia dalam kehidupan dunia ini oleh sebab itu dapat kita yakin bahwasannya tidak tidak ada jalan untuk maju tidak ada jalan untuk baik tidak ada jalan untuk berkembang suatu masyarakat untuk ma'mur kecuali kaum muslimi berusaha menerapkan mengamalkan islam dan mengajar orang lain untuk beragama dengan agama islam nah kalau orang-orang islam sendiri pun tidak percaya bahwa agamanya mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia apalagi akhirannya bagaimana mungkin orang-orang di luar islam bisa mencicipi indahnya kehidupan kaum muslimi mestinya kaum muslimi itu bisa berda'wah dengan da'wah awalnya lisan maqal walisan hal lisan maqal itu dengan menyampaikan yang haq lisan hal dengan amal-amal mereka cukup jadi ujjah bagi orang begini indahnya islam karena kaum muslimi yang mengamalkan islam tanpa keindahan kehidupannya kemudian dari lima tujuan yaitu hikmah daripada syariat diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka yang tertinggi kedudukannya adalah kedudukan agama yaitu agama maka oleh sebab itu nyawa apalagi nyawa kemudian akal kemudian keturunan dan harta itu boleh dikorbankan untuk mempertahankan agama tapi agama tidak boleh dikorbankan untuk mendapatkan harta jangan dibalik jangan dibalik agama tidak boleh dikorbankan untuk mempertahankan nyawa sekalipun makanya tak kata orang dikatakan kecuali orang yang dipaksa boleh dia mengucapkan perkataan yang salah itu bersyarat jadi kalau untuk agama bisa nyawa kita sendiri pun lenyap tidak apa-apa berjuang untuk menegakkan agama nyawa orang lain pun dilenyapkan tidak apa-apa seperti dalam perang ketika dalam peperangan dan nyawa orang mu'min sendiri pun boleh dilenyapkan seperti kisos dan rajak yang dia tidak kafir dengan perbuatan tersebut tapi boleh dibunuh kenapa karena menjaga agama itu kedudukan agama jadi segala sesuatu boleh dikorbankan demi agama dan jangan untuk yang lain itu agama dikorbankan apalagi mengorbankan agama hanya untuk mencari harta mengorbankan agama hanya untuk mencari kedudukan mengorbankan agama hanya untuk mencari kesenangan tidak boleh kenapa justru tujuan syariat diterunkan untuk memelihara agama sampai segala sesuatu boleh dikorbankan demi agama begitu jadi kedudukan nafsu jiwa itu di bawah agama kedudukannya kemudian jiwa di bawah agama kedudukannya dan di atas akal di atas kepentingan menjaga akal menjaga keturunan dan menjaga harta jiwa di atasnya maka sampai makanan yang haram pun suatu saat boleh dimakam demi jiwa untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sifatnya darurat pada saat itu dibolehkan ketika berbenturan antara akal dengan keturunan maka akal lebih dikedepankan akal lebih dikedepankan karena tidak ada gunanya keturunan apa namanya tidak ada gunanya manusia ini kalau hidup belum keadaan tidak berakal karena manusia itu mau dijadikan diberikan taklif tanggung jawab kalau akalnya sudah dicabut apa yang bisa dilakukan bukan lagi manusia namanya bahkan orang yang tidak berakal tidak ada beban bagi dia dan tidak ada kemuliaannya oleh sebab itu akal sangat penting dijaga kemudian antara keturunan dengan harta maka keturunan harus lebih dijaga dibandingkan dengan harta begitu jaga kehormatan jaga nasab jaga keturunan walaupun dengan mengorbankan harta oleh sebab itu jangan demi harta anak keturunan dikorbankan demi harta dan kesenangan akal dikorbankan demi harta mengorbankan nyawa apalagi yang dikorbankan nyawa orang lain kita yang mau harta nyawa orang lain yang dikorbankan kita yang mau pendudukan nyawa orang dilenyaukan kehormatan orang dihancurkan karena untuk harta yang kita cari ini sangatlah jelek oleh sebab itu kaum muslimin kaum musliman hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah maka demikian ya pelajaran kita pada malam ini mudah-mudahan dengan begini kita dapat yaitu memahami ya dapat faham kita dan mendorong kita untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam beragama dalam mempelajari agama dalam mengamalkan agama ini dalam mendakwahkan agama ini dalam memperjuangkan agama ini dan bersabar diatasnya karena pentingnya masalah agama dan jangan kita salah kaprah dalam bertindak ya jangan sampai kita korbankan orang kita korbankan nyawa orang korbankan kehormatan orang korbankan akal orang dan lain-lainnya karena hal-hal ataupun keinginan keinginan kita yang tidak sesuai dengan syarihan demikian wallahu ahlam ya mana-mana yang benar semoga memahami kita ya kesalahan daripada apa namanya daripada saya sebagai penyampai yang punya berbagai keterbatasan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita demikian saja ya kemudian beberapa saat kita berikan kesempatan untuk pertanyaan kepada para F1 PISIS PISIS ha terut itu banyak sekali yang tertenang dari paling banyak tertenang ya jadi mohon segera sendiri tidak-tidak berdapat semua nanti itu beberapa orang Indonesia yang pergi ke kesehatan dan rumah itu itu sudah banyak dibahas memang di Indonesia ini dan juga di luar negeri tentang masalah ISIS ya satu kelompok yang ada di Iraq di Syria atau katakan di Sam ya yang intinya pemahaman mereka ini adalah pemahaman khalaf ya pemahaman khalaf mereka menggabirkan penguasa penguasa di berbagai negara ya dengan beralasan apa namanya karena tidak menegakkan daulat Islam atau khilafat Islam yang berlaku untuk seluruh dunia Islam ya dan mereka bukan sekadar menggabirkan tapi justru menghalalkan untuk ya memaranginya dan menghalalkan pembunuhan secara liar kalau perang kan jelas ada perang ya kan ada lagi mereka menghalalkan pembunuhan secara liar tanpa pilih muslim non muslim ya siapa saja ya dimana mereka memperbuat maka siapa yang ada di sekitar itu dianggap halal halal terjadinya apa akan melenyapkan banyak nyawa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keberadaan mereka ya itu cukup meresahkan dunia bahkan meresahkan dunia Islam ya kaum muslim oleh sebab itu ya maka kita berusaha memberikan itu penjelasan demi penjelasan kepada masyarakat untuk menjauhi pemahaman pemahaman yang namanya ta'fir muslim ya mudah mengkafirkan kaum muslim mereka ini ya adalah orang-orang yang terjangkiti dengan sikap mengkafirkan orang lain atau mengkafirkan kaum muslim dengan tuduhan tidak berhukum dengan hukum Allah dan paling apakah takdir mengkafirkan penguasa seperti Indonesia ya mengkafirkan penguasa dengan alasan karena di Indonesia tidak menegakkan hukum Islam ya padahal tidak menegakkan hukum Islam ya tidak menegakkan hukum Islam tersebut bukanlah kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari Islam sebagaimana yang disebutkan insulah al-ma'idah para siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka mengatakan kufru ini kufur amali kufur dalam bentuk amalan bukan iktiqaf kecuali dia mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak baik tidak bagus dan harus ditinggalkan dan dia tinggalkan agamanya kalau dia tidak menjalankan Islam artikan ada perintah yang dia tidak jalankan ada larangan yang dia tidak tinggalkan ini namanya kufur amali kalau ini yang dimaksud maka tidak pantas kalau ditujukan hanya kepada penguasa dan pejabat termasuk kita orang-orang awam masyarakat kan banyak hukum Allah yang dilanggar banyak kan kalau begitu padahal Allah menyebutkan ennallah ala yakfiru ayyusrakabihi syairun wa yakfiru maduna dari kalimai yasha dosa selain daripada kekukuran dan kesyirikan itu mungkin diampuni oleh Allah bagi siapa yang dikandaki oleh Allah maka tugas kita adalah mendawahi kaum muslimi supaya cinta kepada agamanya dan mau mengamalkan agamanya dan sebab terbesar daripada banyaknya kufur amali di negeri kita karena menjauhnya masyarakat dari ilmu kan kurang kita masyarakat belajar ilmu agama kita lah sekolah di sekolah umum dari SMP SMA berapa ilmu din yang kita peroleh coba saya tanya berapa ilmu din yang kita peroleh pernah gak belajar ada gak kurikulum SD ngajar orang sampai pandai becah kuran ada enggak ada enggak ada kan di SMP ada di SMA enggak ada juga sampai lah jadi pejara belum belum tahu kuran wajar kalau banyak salahnya kan wajar kan namanya orang enggak belajar banyak salahnya sangat wajar enggak tahu dia mana yang halal mana yang haraf mana yang wajib mana yang mustahak mana yang mubah mana makruh mana haraf karena untuk membaca kitabnya yang diturunkan Allah pun juga tidak bisa dan kemudian walaupun sudah banyak terjemahan sekarang Al-Quran jarang juga yang membaca kan jarang orang membaca terjemahan Al-Quran jarang satu-satu diwajar kalau banyak yang tidak diketahui makanya sekarang ini kita panggil ke muslimin mari kita belajar agama pelajari agama muka itu Al-Quran pelajari makna Al-Quran pelajari hukum yang ada di dalamnya jadi termasuk begitu juga karena mereka orang-orang katakan ISIS atau teroris itu ada yang tercelak tapi sebaliknya kita katakan mereka pun perlu didakwahi perlu didakwahi jangan serta mertanya halalkan pula darah mereka nanti mereka menghalalkan darah orang lain kita menghalalkan darah mereka udah sama saja jangan mereka menghalalkan darah orang orang menghalalkan darah dia nanti jadi saling menumpahkan gak mungkin jadi mereka tidak didakwahi kalau ada mereka yang terdua teroris ditangkap disidang lihat tingkat kesalahannya itu urusan penguasa perlu diingat bahwa nyawa manusia itu berharga dan agama lebih berharga jadi kita berusaha dengan dakwah untuk mengembalikan hukum muslimi kepada islam di segala lapisan mestinya semua dan sekarang jadi masalah kita juga gak bisa salahkan kepada masyarakat sama-sama karena para daki sekalipun banyak yang berada di luar pemaham yang benar ya kan ISIS atau kawan itu kan punya dainya juga ya kan ada dainya yang mengajar disayangkan pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman kaum muslimin yang dibimbing oleh para ulama sepanjang zaman makanya memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang ikut dengan manhad mereka kan sekarang orang atas nama ilmu agama atas nama ustad atas nama ulama atas nama da'i berbicara tentang Islam tapi tidak sesuai dengan syaringan Islam banyak sekali ada yang memandang bahwa semua agama benar ada yang mencocok-cocokkan Islam dengan budaya-budaya di negeri ini ada juga yang mengatakan nanti bahwa apa namanya ibadah-ibadah tidak perlu ditegakkan kalau sudah sampai kepada mahkam tertentu ada juga yang beragama dengan cara membolehkan teror membolehkan menggabirkan orang atau dengan alasan jihad kemudian melakukan berbagai penculikan macam-macam dan ini semua ada da'inya ada da'inya maka dibutuhkan memang apa namanya penyebaran makanya dakwah ahlu sunnah wal jamaah ini wajib didukung oleh seluruh pemuslimin pejabat penguasa pemerintah polisi tentara kalau negeri ini mau aman bantu ini dakwah yang mengembalikan orang kepada pemahaman Islam yang benar begitu yang mengajak orang membalik orang Islam memaham Islam dan mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari jadi bukan hanya mengajak manusia berkelompok-kelompok membawa kepada dunia politik praktis dengan mengumfaatkan yaitu suara orang banyak dengan nama keislamannya yang tidak diajari justru agamanya cuma diperebutkan suaranya yang penting orang muslim berkuasa walaupun berkuasa dengan aturan yang bukan aturan Islam makanya kita katakan kalau orang mengatur kita dengan aturan yang tidak sesuai tinggal bagi kita jangan patuhi segala perintah tidak sesuai dengan Islam jangan patuhi selamat kita tapi kalau kita yang menyuruh orang untuk melakukan yang tidak sesuai dengan sebab bagaimana jadinya makanya semua penguslimin hati-hati jangan sampai mengatur orang menyuruh orang melarang orang tidak sesuai dengan Islam jangan sampai antum atasan antum pejabat antum punya bawahan punya anggota jangan suruh dia untuk menurahkai Allah jangan larang dia mentaapi Allah berat dan menjawab antum nanti dia dapat Allah ingat ya ingat apa posisinya jangan suruh orang melarangkan kepada Allah jangan larang orang taat kepada Allah dukung dia melarangkan kepada Allah begitu dalam suatu organisasi yang di dalamnya terdapat berbagai kemaksiatan dan sebagai pemimpinnya tidak bisa menghilangkan kemaksiatan tersebut apakah pemimpinnya tetap harus diusahakan seorang muslim ataukah dibiarkan saja orang kafir yang memimpin yang harus didahulukan yang harus didahulukan yang harus didahulukan diutamakan adalah itu menyelamatkan agama kita maka kalau anda seorang pemimpin yang terpenting kita katakan tadi jangan menyuruh orang untuk menurhakai Allah dan jangan melarang orang dalam rangka untuk taatkan kepada Allah itu tugas itu tugas kita ada pun orang belum melaksanakannya maka tidak ada tugas anda kecuali adalah untuk menyampaikan jika kita orang yang berwenang menjalankan hukum ketika apa yang diperintahkan itu tidak sanakan dan kita bisa menjalankan hukum maka tidak akan hukum kalau kita tidak berwenang untuk menjalankan hukum bukan tugas kita berarti tugas kita adalah untuk menyampaikan iqamatur hujah untuk menegakkan hujah kepada mereka tapi kalau kita mau diangkat jadi pemimpin dengan syarat anda mau diangkat jadi pemimpin dengan syarat anda tidak menjalankan islam mau kan? mau kan? anda usah selesai saya mau diangkat diminta jadi pemimpin dengan syarat pertama saya bisa menjalankan islam tapi saya mau diangkat tapi saya diatur tidak boleh menjalankan islam jadi apa posisinya saya sebetulnya pemimpin atau yang dipimpin lucu ya jadi pemimpin tapi dipimpin ini lucunya merasa sebagai pemimpin tapi ternyata tidak bisa memimpin kayak suami dibawa keti yang istri dia yang diangkat sebagai pemimpin rumah tangga istrinya yang mendalikan kita jadi pemimpin tapi tidak boleh memimpin ini yang baik oh tidak boleh ini dijelek oh tidak boleh dilarang tapi kita pemimpinnya tapi tidak boleh melarang orang daripada berbuat doraka dan tidak boleh menyuruh orang untuk taat kepada Allah mau gak jadi pemimpin seperti itu itu bukan pemimpin namanya boneka jadi mau sekarang ini pemimpin jadilah pemimpin yang hakiki kalau memang muslim cobalah jalankan aturan islam begitu maunya taubah taubah kapan lagi kematian kan pasti kan pasti esok lusa gak lama lagi pasti datang nanti jangan sampai seperti yang disebutkan di surah al-mu'min ayat 99 100 ya biasanya iza ja'a ahadahumul maut ketika datang kematian kepada seseorang ya dia berkata ya Allah berilah tangguh sebentar bagiku ya Allah la'andi amalu salihan agar aku bisa melaksanakan amal salih ya fi mataratu tentang apa-apa yang dulu aku tinggalkan nah ini menunjukkan pentingnya berahmat soleh ketika hidup di dunia tapi jangan mintanya ketika sudah di alam kubur atau di akhirat ya karena di dunia ini sudah diberitahu kejadian yang bakal terjadi nanti orang-orang yang kafir itu nanti setelah meninggal minta kembali itu diberitahu kok sama kita sekarang ini ya kita dikabarkan tentang akan terjadinya pertiwa seperti itu apa tidak cukup itu sebagai pelajar padahal kemaktian itu pasti mendatangi kita juga bukan cuma mereka wal akhirat khairu wa abakam akhirat itu lebih baik lebih kekal untuk orang-orang yang bertakwa untuk orang-orang yang beriman jadi ketika kita tidak mau diangkat jadi pemimpin kalau disyaratkan harus memimpin dengan cara yang salah ya terserah siapa yang memimpin pokoknya kalau saya tidak kan begitu soalnya saya enggak kalau antur sanggok silahkan adapun saya kalau mau disuruh durhaka kepada Allah enggak tapi kalau saya boleh menjalankan Islam boleh menyuruh orang kepada Islam kalau mereka tidak patuh urusan mereka tapi saya boleh menyuruh jangan dihalang-halangi saya untuk beragama dengan agama Allah ya aduh gitu cuman kadang-kadang sekarang ini sebetulnya bukan pemimpin itu dilarang bukan pemimpin itu tak bisa memang dia tak siap diantara sebabnya apa salah faham terhadap Islam kan begitu kan kurang faham itu yang jadi masalah jadi makanya dakwah dakwah yang masjid apa namanya disebarkan ilmu supaya ilmu itu beredar di tengah pemimpin sekarang ini kan ilmu belum beredar di tengah pemimpin kalau di masa nabi budak pun faham tentang Islam ada budak wanita tinggal di pegunungan ya kan ketika dia menjaga kambingnya satu ekor kan dari kambing ditangkap oleh serigala kemudian abul haqam asulami ini dikarenakan marah dia pukul budaknya ini kemudian datang kepada nabi merasa menyesal ya rasulullah apakah harus saya merdekakan biaya rasulullah karena sudah saya pukul dia kata nabi panggil budaknya kemari panggil itu kemudian ditanya ya ditanya dimana Allah disana siapa saya antara rasulullah maka kita nabi bahati hafa inna mu'minah nah itu wanita budak di kampung kampung pun punya ini sekarang ini kita pemuka 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 masyarakat pun kurang belum begitu faham dengan agama ini nah ini masyarakatnya kalau faham pemanyakan ibu-ibu ini gak parah dibiarkan ini di sekolah-sekolah di kantor-kantor buka-buka orang ini di rumah-rumah keluarkan tentu kita akan risih melihatnya begini banyak kita begini banyak pemusyamin di Indonesia masa gak berdaya menyuruh ibu-ibunya untuk badan iya kan masalahnya apa ini olahraga yang disenahkan memanah renang berkuda kemudian menembak menuntut ilmu untuk jihad bagaimana iya memang memanah disenahkan renang berkuda menuntut ilmu ya sudah jelas untuk berjihad menembak 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 itu apa sama dengan pelakang memanah apa menembak ya kalau dulu kan tidak ada menembak sekarang ada menembak jadi bisa jadi masuk terlebak ya memanah begitu tapi jangan dengan alasan disunahkan menembak antun bikin grup beberapa orang beli senjata gelap-gelap nanti latihan menembak masalah ya pak nanti berurusan sama bapak ini kenapa kalau sudah bagian seperti itu itu nanti apa lagi ada aturannya ada aturannya kan begitu kan ada aturannya karena ada orang yang akan ditugaskan nanti untuk membela negara intamanya militer ya kan ditugaskan maka ya dididik untuk bisa berbekal dalam hal ini jangan yang mendatangkan fit tapi kalau berenang boleh semua orang latihan renang tidak apa-apa berkuda boleh ya tapi kalau pergi ke gunung sebaya diam-diam latihan menembak latihan militer ini orang ini mau apa ini ini anbot isis berkaitan dengan menjaga seorang suami seorang suami yang mengetahui dan dapat membuktikan istrinya berselingkuh dan berzinah apa tindakan yang harus diambil suami tersebut terutama terutama sekali dia mencegah hal itu ya tentunya dia harus apa namanya menutup ya kesempatan hal itu jangan sampai terulang lagi itu pertama ya ada pun yang sifatnya sanksi atau apa namanya kalau berkaitan dengan hukum kepada orangnya itu kan apa namanya membutuhkan itu beberapa hal itu persaksian kalau tidak ada persaksian tidak bisa dijatuhkan yaitu hukum kepadanya tidak boleh hanya dengan duga ini masalah ya apa namanya sanksi atau dera yang diberikan kepadanya ya ada pun si laki-laki ini ya jika apa namanya dia melihat keadaan seperti yang demikian dan dia dapat membuktikannya ya sebagai seorang suami yang memiliki wanita yang tidak menjaga kehormatannya ya dia sebagai pemimpin rumahnya dia lebih tahu bagaimana semestinya dia bersikap makanya ya sebelum kejadian seseorang itu mesti memberikan pendidikan yang cukup dan menjaga batasan-batasan bergaulan ya tidak membiarkannya keluar sembarangan tanpa apa namanya tanpa izin tak dibiarkan bergaul ya dengan orang tanpa batasan-batasan hukum syarai ini adalah pencegahan itu adalah pencegahan ada pun kalau terjadi berkaitan dengan hukum itu berkaitan dengan masalah apa namanya pihak yaitu penguasa begitu jangan jangan pokoknya seorang tidak langsung menyentuhkan hukuman kepada istrinya dengan mencapu tidak boleh bukan hati untuk menjalankan ada dua lagi apa namanya yang akan dibagikan pertanyaan berikutnya yaitu yaitu adalah coba sebutkan tingkat daripada pentingnya tingkatan tingkatan daripada pentingnya untuk dijaga diantara lima tujuan syariah mana yang paling tinggi yang kemudian dibawahnya dan kemudian dibawahnya siapa mana yang utama mana yang nomor dua dan mana berikutnya yang kelima yang kelima harba kemudian apa fungsi harta dalam kehidupan fungsi harta dalam kehidupan seorang muslim untuk membantu dalam rangka membantunya untuk bisa yaitu menegakkan syariah itu untuk menyelamatkan akhiratnya alamanya dan untuk menyelamatkan kemestahatan untuk dunia demikian mudah mudahan pelajaran pada malam ini bermanfaat baik kita semua dan semoga Allah berikan kemudahan sama kita untuk menuntut ilmu mengamalkan mengamalkan ilmu Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Terima kasih.